hai oke kembali lagi ke channel babygevin seperti yang kita janjikan saya janjikan di video sebelumnya ya di video unboxing baterai Oppo Neo 9 blp615 nah ini baterainya seperti ini kan ya betul kita janjikan kemarin eh HPnya seperti ini seperti yang janjikan kemarin kita akan coba untuk cara pemasangannya baterai Oppo Neo 9 untuk baterainya itu tipenya blp615 tuh sebenarnya sama dengan A75 Neo 37 Oh apa Neo 9 Oke ini baterainya kemarin kita bongkar dulu untuk baterainya cek ya ini baterainya ya untuk mah hanya kemarin itu ini bisa dilihat sendiri 2630 mAh dan ini banyak yang tertempel disini sebelumnya ini juga sama 62630 mAh sama ya ini baterainya udah gempung banget kayak gini ke alat-alat yang kita gunakan untuk membongkar Neo 9 ini aja ya toolkit untuk menyongkel nanti untuk menyongkel backdoor dari handphone ini sendiri ini sama saya akan enggak punya apa namanya 3M nya ya kita pakai lem LCD ini semoga kuat harusnya sih kuat banget Oke kita langsung aja bongkar HPnya ini kemarin sudah saya bongkar soalnya ini sudah saya compotkan ini baterainya Hai yang udah tertanam Oke kita bongkar bisa Hai uh nanti kemarin belum saya rapatkan kawan jadi agak enakan ya ini ini baterai aslinya ini kemarin yang kita review Oke kita coba langsung aja nggak usah lama-lama-lama atau bertele-tele kasihan kuota teman-teman ya sama-sama belajar jangan lupa like dan subscribe-nya kalau tidak suka unlike juga nggak apa-apa kita intinya sama-sama belajar ya Oke kita nyalakan oke hidup ya baterainya normal kita lihat berapa persen yang sudah masuk di baterai baru ini Oh iya kawan-kawan saya pengalaman ya baterai seperti ini itu kalau bisa kalau baterai tanam itu usahakan cepat-cepat diganti soalnya nanti jadinya seperti ini ini LCD-nya udah hancur ini touchscreennya mungkin jadi kedorong dari belakang ini udah gembung kedorong dari kedorong baterainya sudah berubah jadi bantal kayak gini ini lepas kalau lemnya ini kuat ini yang kalah touchscreennya pecah semua kalau ini kemarin sampai LCD-nya sampai ngangkat sampai ngangkang disini ngangkang sampai Pak bahasanya ngangkap nah ya begitulah oke baterainya yang sini 36% ya 38% Oke Oke berarti udah normal baterainya kita langsung matikan dan kita langsung pasang Oke udah mati kita copot Oh ya kawan teman-teman saya tuh kadang tuh kalau membongkar-bongkar apa kayak gini ya disuruh membongkar-bongkar kayak gini tuh kadang itu saya tuh gini kok HP HP seperti ini padahal laku keras ya di pasaran tapi kok tidak berusaha untuk proper dalam arti proper tuh saya kan pernah kerja di iphone ya sebagai teknisi yaitu kalau saya bongkar iphone itu kelihatannya tuh dia tuh memegang sampai detail-detail gitu loh tuh ini lemnya malah sampai disini jadi itu tuh kayak flip-flip baterai atau apa kayak gini ini ini kalau di iphone itu ada pengamannya jadi ada metalnya kayak gini terus nanti di baterai di baut ya di di baut fungsinya apa fungsinya agar kalau devisi ini jatuh kena goncangan atau apa ini soket-soket ini tetap kencang tetap rapat kalau kayak gini jatuh nanti goncang kadang itu konslet kalau nggak konset apalah itu masalahnya seperti itulah kenapa HP HP seperti ini seperti itu atau mungkin untuk mengurangi budget produksinya atau gimana enggak tahu ya hukum pasar tuh ya seperti itu biasanya ada plus dan ada minusnya oke langsung kita eksekusi aja entah bersih ini dulu biar bisa dilem yang bener nanti soalnya saya nggak punya 3M nya repot nggak ada 3M kalau baterai soalnya saya ini sebenarnya bukan teknisi handphone ya di rumah ini tapi kadang itu seperti saya omongkan kemarin itu kadang bingung kadang ada mobil dibawa kesini disuruh service motor atau apalah nggak tahu mungkin tetangga sini tuh misalnya mirahnya saya itu apa-apa bisa kita bersihkan dulu jangan lupa ya kawan lain like subscribe jangan lupa untuk bertanya apalah nanti jadi soal-soal apa gitu kita saling membantu aja di musim-musim seperti ini mau apa kita kalau enggak seperti ini udah kita lem langsung aja ya karena jangan sampai apa namanya kita masang double tipnya atau kita mau ngelim jangan sampai kena fleksibel takunya nanti kalau kita penggantian baterai lagi itu nanti kalau kita songgal-songgal fleksibelnya kita ikut so robek terobek atau apalah gitu jadi untuk menghindari seperti itu ya kasihan nanti kalau orang setelah kita membongkar robek harusnya dia mau cari nafkah malah buntung deh nggak untung jadi buntung harus saling mengerti ya sesama teknisi ataupun sama bengkel terus mengerti dan kita harus harus membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan kita jangan wah ini kesempatan ini janganlah toh nanti kalau rezeki kita ya orang itu bakal ngasih sendiri lebih pasti oke langsung kita tanam tanam kita serahkan oke biar aman saya anggapnya tanggungan lagi kalau gak gini saya kepikiran kapan selesai kapan selesai malah nggak kerja-kerja oke tanahkan dulu pasien Jazz soalnya ini baterainya ini lebih kecil ya ukurannya daripada yang aslinya ini lebih kecil enggak sih nah jadi mungkin karena ini kurang presisi atau gimana kalau ini kan bener-bener presisi jadi di bawah ini longgarnya sampai segini nih ini masuk ini juga longgar banget ini masih ini lemnya harus bener-bener kuat kalau enggak kuat takutnya nanti jatuh atau apa-apa goyang jadinya oke ya sudah teka singkirkan dulu langsung pasang ini dia tombolnya ketemu eh tombol tombolnya ketemu nyangkut 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 luar oke kita pasang dulu tap-tap oh ada sini ini oke sudah langsung kita tancapkan banyak-banyak jangan lupa kalau ini kan ada tombol fleksibel seperti ini ya usahakan kalau masing itu jangan langsung tetapkan tapi di sebelah dulu ini dimasukkan dulu nah baru kayak gini terus jangan lupa yang fleksibel yang power sini ini nanti pas masing agak diangkat juga biar enggak kedosok kedorong nanti robek nah diangkat gini masuk oke oke kita nyalakan oh iya saya matura sedikit sama teman-teman ya oh jangan sampai kalian itu baterai handphonenya sampai benar-benar low sampai habis-habis dinyalangin jangan sampai nanti bisa kejadian seperti ini ini gembung ini disebabkan biasanya setahu saya dan pengalaman saya ya itu karena baterai ini di handphone sampai habis bersih terus di charge lama-lama jadi seperti ini kalau enggak itu ampere nya ampere chargingnya atau simpelnya gini HP ini belum first charging tapi di charge pakai first charging ampere terlalu besar itu panas baterai biar jadi seperti ini kalau enggak HP dikerja paksa sambil dipakai main game sambil di charge jadi panas baterai nya seperti bisa jadi seperti ini oke di sebenarnya itu kalau kita ngikutin prosedur yang ada di HP kalau HP sudah minta mau minta charging ya harus kita charging itu demi keawetan devis kita sebenarnya untuk jangka panjangnya begitu sudah disediakan fitur-fitur yang memang benar-benar agar devis kita tetap awet oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe nya dan jangan lupa berkomentar kalau mau ditanyakan atau apa langsung tulis di komentar jika senang dengan video ini ya silahkan di like kalau tidak suka ya silahkan di dislike intinya kita sama-sama belajar saya tidak mengguri kalian kalau memang kalian ada yang lebih tahu daripada saya saya juga ingin belajar seperti itu agar yang saya sampaikan di video-video saya itu memang benar-benar bisa di mengerti teman-teman yang menonton video kita oke terima kasih teman-teman sudah menyupport atau melihat video konten-konten kita jangan lupa jaga kesehatan tetap pakai masker intinya tetap jaga kesehatan oke cukup sekian dari baby Gavin saya ucapkan terima kasih jika ada salah kata ataupun apa mohon maaf sebesar-besarnya ya kawan-kawan ya oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye